Jemaat Kristus yang terkasih, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca dan merenungkan satu ayat dalam kisah para rasul, fasal 4 ayat 12 yang berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, hanya ada satu jalan ke surga yaitu melalui Yesus Kristus. Ya, hanya ada satu jalan. Dan puji Tuhan, karena kita dikaruniakan iman kepada Kristus, kita merespon ayat ini dengan suka cita dan tidak ragu dengan kebenarannya. Namun demikian, kita perlu waspada dan menjaga keyakinan iman kita terhadap kebenaran ini. Mengapa? Sebab kita hidup di dunia yang plural, di mana ada begitu banyak kepercayaan tentang jalan keselamatan lainnya. Setiap hari kita berjumpa dengan orang-orang yang memiliki keyakinan berbeda. Dan dalam setiap interaksi dengan mereka, kita mengalami perjumpaan keyakinan yang diekspresikan dalam perkataan dan tindakan. Lebih jauh dari itu, orang-orang yang sangat yakin dengan kepercayaannya yang eksklusif, selalu berusaha untuk membuat orang lain mengikuti kepercayaannya itu. Kita sangat sedih kalau ada orang Kristen meninggalkan kepercayaannya kepada Kristus dengan alasan apapun juga. Saya juga mau mengingatkan bahwa banyak orang yang tidak suka dan bereaksi negatif terhadap kebenaran bahwa tidak ada nama lain selain nama Yesus yang olehnya kita dapat diselamatkan. Namun kebenaran ini bukanlah kebenaran yang diputuskan oleh manusia ataupun gereja. Kebenaran ini adalah ajaran Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yohanes fasal 14 ayat yang ke-6 Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Jika Tuhan menetapkan Yesus untuk menjadi juru selama dunia, tidak ada orang lain yang bisa setara dengan dia. Sebagai orang Kristen kita harus berpikiran terbuka tentang banyak hal. Tetapi tidak tentang bagaimana kita dapat diselamatkan dari dosa. Tidak ada pribadi lain yang bisa mati untuk dosa-dosa kita. Tidak ada pribadi lain yang datang ke bumi sebagai anak tunggal Allah. Tidak ada pribadi lain yang bangkit dari kematian. Jemaat yang dikasih Tuhan. Fokus kita haruslah pada Yesus. Yang telah dikaruniakan kepada kita sebagai jalan untuk memiliki hubungan kekal dengan dirinya sendiri. Tidak ada nama atau jalan yang lain. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Analysis Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Jangan? Jangan.